Shalom, selamat pagi, sate pagi hari ini bertemakan blog penuntun Adapun firman Tuhan terambil dari Masmur 119 ayat 105 Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku Tidak banyak orang yang memerhatikan jalur berjendol-jendol berwarna kuning yang sangat sering kita temukan di trotoar Bahkan mungkin masih banyak orang yang belum tahu apakah fungsi jalur berwarna kuning yang permukanya tidak rata itu Jalur berwarna kuning tersebut bisa juga disebut sebagai guiding block atau blog penuntun Jalur ini merupakan fasilitas pemandu jalan bagi para penyandang disabilitas Khususnya tunanetra Jalur kuning ini memiliki dua jenis tekstur Yaitu tekstur bergaris panjang yang menandakan jalur tetap berlanjut Dan tekstur berbintik-bintik yang menandakan akhir dari jalan dan peringatan untuk berhenti berjalan Fasilitas seperti ini dapat ditemui di berbagai trotoar di area stasiun, terminal, halte, atau gedung perkantoran Layaknya orang buta Kita pun sangat membutuhkan penunjuk arah yang benar di dalam kehidupan ini Sama seperti orang buta yang dapat tersandung, terjatuh, atau tertabrak jika tidak ada penunjuk jalan atau penuntun yang baik Demikian kita juga dapat mengalami kecelakaan jika tidak berjalan Mengikuti petunjuk dan penuntun yang baik dan benar Apakah petunjuk tersebut firman Tuhan Firman Tuhan akan menjadi guiding block atau block penuntun bagi kita Tentu roh kudus juga akan bekerja di dalam kehidupan kita Roh kudus akan mengingatkan kita kepada firman Tuhan yang sudah pernah kita baca Isilah hari-hari kita dengan kebenaran firmannya Sehingga kita tahu mana langkah yang tepat untuk diambil Kita tahu membedakan mana yang baik dengan yang tidak baik Mananya berkenan di hati Tuhan Dan mana yang tidak Tuhan kehendaki Firman Tuhan adalah pedoman terpenting di dalam hidup setiap orang percaya Dan juga sebagai pebangkit semangat kita Memberi harapan di saat krisis Dan hal yang dapat memperkuat iman kita di dalam dia Dan roh kudus akan selalu mengingatkan kita untuk berhenti ketika kita hendak mengambil jalan yang mendatangkan kecelakaan Bahaya atau yang ujungnya menuju kepada maut Roh kudus adalah penghibur sejati dalam hidup kita Sahabat yang selalu ada di setiap waktu Sahabat yang membantu kita untuk mengutarakan isi hati kita di dalam doa Dan sahabat yang selalu setia menegur ketika kita berbuat salah Pernahkah Anda melakukan suatu perbuatan buruk Dan hati Anda merasa tidak nyaman dan bersalah Itu karena roh kudus sedang bekerja Menyadarkan kita akan kesalahan yang baru kita perbuat Jangan pernah kita jalan sendirian Tanpa mengikuti petunjuk arah yang benar Melalui trotoar kehidupan ini Sebab lubang-lubang dosa bertembaran di mana-mana Bebatuan kesalahan siap membuat kita tersandung Dan ada begitu banyak kendaraan yang membawa muatan penyesalan dalam hidup Siap menabrak kita kapan saja Ketika kita salah langkah dan kehilangan arah Berjalanlah di atas firman Tuhan sebagai guiding block Atau block penuntun kita dan tetap patuhi tuntunan roh kudus Amin Mari kita berdoa Bapak surgawi Aku akan mengikuti firmanmu setiap waktu Dan berjalan sesuai bimbingan roh kudus Aku membutuhkan pertolonganmu agar tidak tersesat Di dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Amin Aku akan mengikuti firmanmu agar tidak tersesat Karena berjalan sesuai bimbingan roh kudus Bersama Yesus Jumur selamatku Mari tetap kita jalani hari-hari kita bersama dengan Yesus Bahwa ada banyak lintangan Bahwa ada banyak hal apapun harus kita ada Mari kita tetap maju bersama Yesus Hari-hari ku lalui bersama Yesus Suka duka ku jalani bersama Yesus Bersoalan pencobakan yang ku harapin Bersama Yesus Jumur selamatku Bersoalan pencobakan yang ku harapin Bersama Yesus Jumur selamatku Jumur selamatku Jumur selamatku Jumur selamatku